Dia percaya bang Gue bilang gue sambilan doang Gue kuliah Mana lu kuliah Ada lah di satu kuliahan di daerah Jakarta Barat Kalau gue sebut kan gak enak Terus gue bilang ada lah Di Jakarta Barat Kok kamu kuliah Iya kuliah cuman nyambil doang di Gojek Iseng Iseng Terus Gak lama-lama gue ajak jalan Gue ajak makan Terus gue ajak nonton Terus cewek itu Mungkin ada rasa juga Nah gak esok harinya itu Gue sepik bang Yang main ke kosan gue Gue bilang gitu Ayo dari mana Ada dari bab bulu sekarang tengah Gue bilang gitu Gue bukan aja kosan tapi itu hotel Gue bilang kosan Selamat datang di The Bodos Yang rasa pinter Dilarang nonton Balik lagi bersama Goa Masih di channel The Bodos Dimana kita akan membicarakan narkoba Dan jauh lebih santuy Ya balik lagi Kita membicarakan narkoba Biar kita gak masuk ke lubangnya sama Dan masa depan kita bisa jauh lebih Bijak ketika ngambil Sebuah keputusan Apalagi kalau tentang narko Nah hari ini ada kawan baru Namanya Kamal Kok kabar bro? Baik bang Baik ya Ini lagi dimana? Di rumah? Lagi di rumah bang Oh Gue kira lo lagi di tempat Lagi di tempat gawean Di rumah ya? Enggak Lagi di rumah Lagi Enggak kerja dulu bang Lagi libur Oh lagi libur Kaos bala dewa? Kaos Kaos dewa 19 ini Oh dewa 19 Bala dewa nih ya Kalau dari semua personil bala dewa Siapa yang lo iniin? Ngefansin? Ya once sih bang Oh once Kan sekarang udah elo Iya dulu kan Kita cintanya dulu bang Cintanya dulu Karena mantan dong Iya mantan Kalau sekarang personil masih suka sih Cuman lagunya Kasih-kasihkan yang dulu bang Nah yang lo mau ceritain tentang Narkonya Mau dari mana nih? Dari waktu lo pertama awalnya? Dari dulu Gue jaman Gue sekolah nih bang Gue kenal Kok Ketika itu kan Jaman masih SMP lah Gue kelas 3 SMP Gue udah kenal Namanya Boti Kan rumah di Jakarta Selatan Bang gue anak-anak Jakarta Selatan Gue kenal Boti Juga Ya dari lingkungan Apa namanya Kampung gue gitu Jadi senior-senior gue Semuanya tuh Emang udah Dibilang Kampung narkoba Kampung narkoba bang Tempat gue Oh Tapi lo kenapa Milihnya Boti Waktu itu? Waktu itu Gue Gak suka sih bang Kalau senior-senior gue kan Semuanya itu Pada mainnya Etep bang Iya Jadi gue Paling gak suka Gue tuh 90% itu Senior-senior gue Yang kena ginian Daripada saudara-saudara gue Dia bilang gitu Gue sih Emang gue udah tau bang Bakalan jangka Jangka waktunya itu Bakalan gak lama Hidup kita bang Kalau kena gituan Gue udah paham Iya Jadi Ya gue anti banget lah Sama namanya Etep Gue dari dulu Gue Gue sih pernah bang Sampai Dia minta tolong sama gue Nih Lo iket tangan Tangan gue Lo iket ya Tidak gitu Lo pegangin Kalau gue gak sadar Lo bangunin gue Dia bilang gitu Iya dah Kok mau bilang gitu Iya lo jangan sampai Kegang bangunin Ya gue bangunin sih bang Kalau dia udah Ngeplay banget Gue bangunin Gue juga bingung bang Ini rasanya kayak gimana Gitu nih orang Kayak gitu Iya Aduh Lucu bang Kalau ngeliat orang-orang Giting kayak gitu kan Oh karena itulah ya Iya Gue agak Gak sih Apalagi ditambah lagi Di lingkungan lo juga Banyak yang lo liatin Kayak gitu ya Yang meninggal Banget bang Senor-senor gue tuh Hampir 90% ya Meninggal gak Etep semua Hmm Dan Kalau botinya Lo karena Apa dari temen Apa dari Abang-abangan juga Abang-abangan Awal mulanya Dulu kan Apa sih Namanya Kalau dibilang Lekso ya bang Kalau orang-orang dulu Bilang Lekso Leksotan Iya Dulu Dulu tuh senior gue Kalau dagang itu Dia ditaruh di pinggang Ditaruh di pinggang Kayak sabuk Iya Jadi kalau mau beli Dulu kan modelnya kayak bodrek Bang Iya Iya Cetek 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 langsung Iya Jadi Bang beli dong Bokul Langsung diambilin dari pinggangnya Dia Ngeri juga lo Kayak peluru Eh ya Senior gue sih bang Yang awal Mula Ngenalin ke Lekso Ya begitu Tapi doyanya Ya berantem Memang Kalau Lekso Bawaannya Ribut Mulu bang Makanya Demen gue Kalau Ya Kena ginda Gitu kan Karena kan gue dulu Sering buat tawuran Bang Jaman sekolah tuh Sering banget Gue tawuran Emang lo Dimana ininya Sekolahnya Gue kan Sekolah SMA nya itu Di SMK Patayla Bang Temen gue sering banget Ikut sama Dayak Iya Karena temen-temen gue kan Banyak juga Yang sekolah di Dayak Banyak banget Karena gue sering banget Ngikut di Dayak Oke Jadi Sebelum tawuran Lo Ngeboti dulu Lekso dulu dong Iya Jadi gue Gokul Sama senior gue Gokul bang Beli satu Satu papan Satu papan Satu papan Satu papan Satu papan Kita Seleng Gak bangun yang ada Gue sampe Lekso gue Nih gue Demi Allah Gue ngomong Itu Lekso gue dulu Pernah jatuh Di got Itu gue Kemud bang Gue mud Gue mud lagi Iya Sampai saking Cintanya gitu ya Bang Saking sayangnya Jatuh ke got Jatuh lagi Gue ambil Gue mood Gue mood Bodo amat Kasih air got juga Gue mood Iya Sayang bang Mbak Sir Lo mood Lo ini Sampe Ini ya Rasa pahitnya Berarti lo ini ya Wah pahit banget ya Gue ngerasain Banget Sampai pecah di mulut Gitu kan Baru tuh Rasain Iya Kayak gitu dah Rasanya Pahitnya Nah itu berapa lama Akhirnya lo pake Lekso Lama sih bang Gue Tiga tahun ada Gue pake Lekso Lekso doang Enggak sih Semua Semua boti gue pake Gue dari Yang dulu Namanya Apa sih Dibilang Yang kuning itu Apa sih bang Namanya itu Dulu tuh Sekalian-dulu 50 25 Itu kagak Kagak berasa Apa sih namanya Bukan Eksimer Bukan Bukan Eksimer Dextro 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 sampe berapa lo Ini Ah 50 Gue teken bang Kalo Dextro Dextro 50 Gue teken Baru muncul-muncul TEM Dulu kan Ada di kampungan gue itu Satu box 15 ribu bang Oh dari satu box Harga 15 ribu tuh TEM Iya TEM masih 15 ribu Satu box Betul bokul Sekarang Udah Tramadol Sebok-sebok Lo berarti udah bokul Tramadol Sebok-sebok Berarti Iya dulu kan Lima papan isinya Sebok tuh Itu dulu Lima papan ibu bang Kita beli di toko Boleh gue sebutin gak nih Apaan Tokonya Toko jualan Iya Apaan namanya Dulu di Kebayaran nama ada bang Di tempat-tempat Kosmetik kayak Ini yang Apa sih Yang dibawa pasar Ramayana tuh Dulu Toko-toko kosmetik Dagang Oh Toko kosmetik Oh iya Yang jual parfum Jual Body lotion Gitu kan Tokobat juga ada Tokobat juga ada Tokoblo Oh lu bokulnya berarti Di daer-daerah Pasar Bayaran nama berarti Iya dulu Dulu TM itu belum Paling gue dikejar Nama kantip Dikejar kenapa Iya Belanja apaan lu Gue kabur Gue dikejar Nama kantip Kok kantipnya tau Iya kan Dia tau lah Tempat-tempat Biasa Orang-orang beli Beli obat-obat Narkoba Pasti disitu Yang di uber Yang beli Bukan yang jual Yang jual Ada disitu Yang beli Yang jual Enak banget Kagak lari Dia Uber doang Gue banyak sih Bang Kisah banget itu Tentang Obat Lucu gitu Kisahnya Dulu gue pernah Sampai ditangkep Jadi gini Gue jalan nih Itu malam Si takbiran Gue udah segala macem Degiting parah Terlendah itu Gue tidur Di lapangan tuh Deket rumah gue Lapangan bola Gue tidur Sampai Jam 12 Eh jam 1 malam itu Gue dibangunin Nama temen gue disitu Gue tidur bang Berdua Dibangunin Mal jalan Nongkrong Gimana Gue bilang Pedek Tadi gitu Pedek Hidung pedek Bang Gue nongkrong disitu Jalan Gue gak tau nih Kalo temen gue bawa TM Buat TM Lagi bang Tiga Tiga lempeng Gue cuman bawa Ciu doang Di botol Gue bawa ciu Jalan Dari rumah gue Dari lapangan ke Pedek Mau nongkrong Belum nyampe pedek Gue ditubuk Dari belakang Motor Efficient gitulah Gue kaya gede Jangan lari lu Gue tembak kaki lu Tadi gitu Kagak bang Kagak lari gue Gituin kan ya Terus temen gue Temen gue udah kena Udah kena duluan Akhirnya Gue gak tau Dia bawa Dikantungnya bawa TM Gue gak tau Dikantungnya bawa TM Iya Udah gitu Yaudah mau gimana nih pak Proses Yaudah ikut gue kantor Tadi gitu Yaudah ikut ke kantor Proses Di bawah Gue Gue telpon Nom gue Ada juga lah Orang Angkatan juga kan Dulu itu TM kan belum ada Belum ada ininya Bang Pasal ya bang Belum ada Kayak sekarang belum ada Kalau dulu Sampai gue debat Disitu ya kan Ini pasalnya mana pak Gue bilang gitu Ini bukan masuknya narkoba Gue bilang gitu Emang obat-obatan Tapi bukan masuknya narkotika Ya tapi kan Lu udah main obat Gini segala macem Blah-blah-blah Ya gue Kalalah Emang Bukar dia polisi Narkoba Jatuh juga itu Mabuk Terus Om gue bilang Yaudah kalau emang ini ada kasus Keluarin bukunya Kita buka Sama-sama Lihat disitu Ada gak Pasalnya dulu Gak ada Akhirnya ya kan Yaudah Akhirnya gue damai itu pak Amin dia Itu tahun berapa? Itu tahun 2010 Bang 2010 Akhirnya damai Gimana ya? Akhirnya motor gue Yang Yang Surnebus Karena motor gue Kagak ada STNK nya bang Oh STNK Bodong 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 Iya Akhirnya gue nebus motor Bukan nebus gue Jadi cuma nebus motor doang Akhirnya keluar semua ya Itu sih yang kejadian lucunya Itu di Lo SMA? Itu SMA bang Baru Kelas 3 SMA kelas 3 SMA kelas 3 Nah setelah Lo kuliah Lo kuliah apa Langsung gawe? Gawe gue bang Di restoran Masih juga tuh Boti? Masih gue Masih main Gue putus Narkoba itu bang 2017 2016 Karena gue married kan 2017 Sekarang gue duda Lo promosi ya Itu Waktu lo di restoran Lo neken juga Pas lagi gawe Ring banget bang Sampai gue Yang lucunya itu Temen gue Ya emang Awam ya kan Anak-anak baru Sampai gue gerusin bang Wow Semangat banget Kerjanya ya kan Gue gerusin TM Gila Semangat banget dah Pokoknya Sampai gue bawa 3X Dulu Ximer Double L Gue pernah Gue gerusin tuh Anak-anak Gue diem-diem Tapi sampe dia bilang Seret Seret banget Dan ini gue Seret banget Dan ini tenggorokan gue Gue ketawa aja Dia ga tau Padahal gue gerusin Di dalam gue Masih bang Di dalam Lestoran gue masih main Tapi ga ini Apa maksudnya Jadi ngaco Kerjaan lo Gak bang Gue kan Udah biasa Udah biasa kalo gue Gue mahat Semangat Gue kena gituan Kena TM Semangat-mangat Gue Terjaga gue bagus Sangat-mangat Kalo kena TM Gesit lah Kalo orang bilang Jadi ga ada Permasalahan Ketika lo Ini lo tau Takarannya lah gitu Waktu lo gawe ya Tau Kalo buat gawe sekian Misalnya Taruh lah gue Nengger TM Tiga Atau empat Paling banyak Empat Itu udah Enak Bagi gue tuh Udah enak banget Dari restoran Lo Terus di restoran Apa Ada pindah Kerjaan lain Gue Berhenti dari restoran Gue jadi Di Gojek bang Mulai dari awal-awal Awal Gojek Itu kan 2015 Gue ga 2015 Gue 2017 2017 lah 2017 Berarti lo di restoran Lama juga ya Gue di restoran Lama bang Gue 2012 Gue di restoran 2016 Gue baru Keluar dari restoran Iya Empat tahunan ya Iya Empat tahun Empat tahun Lima tahun lah Empat tahunan Empat tahun Nah kenapa lo Kegak itu Ke restoran lagi Capek loh bang Gimana emang Gue Satu Umur sih bang Sekarang restoran tuh Mininya umur bang Bukannya Ini lagi Basic gue Gue sih udah pernah Bukain restoran Buat Artis-artis ya Udah pernah gue Bukainnya sombong nih Udah pernah gue Bukain restoran Buat artis Dua artis sih Gue bukain Gue boleh sebutkan nih Nama artisnya Gak apa-apa Dulu Gue Vicky Prasetyo Gue pernah bukain Di daerah Jakarta Timur Amadi Bekasi itu Semua reken Bekasi Indra Bekti Lo dipercaya Buat buka Restoran disana gitu Alhamdulillah Masih dikasih percayaan Lama orang Buka restoran Gue sendiri Gue sendiri kokinya Gue yang ngajarin Semuanya Oh berarti lo di restoran Itu lo koky Koky bang Gue di restoran Oh oke oke Koky gue di restoran Dan di restoran itu Ya gue anak muda Paling dipercaya lah Kalau dibilang Di restoran itu Gue anak muda Paling dipercaya Jadi Senior-senior gue Gimana ya Masih Segen lah bang Ibat kata Mau gue segen Karena boti Gue orang asik bang Gue orang asik Masih dipercaya Enak banget lah Orang juga Paling nganggap gue Enak gitu Gue orangnya Gue sopan santun Kalau sama temen Jangan sekali Kalo gue gitu Aku tuh ada tuh Orang mana ya Lupa gue Orang Orang pucung Jawa-Jawa Gue lagi makan Ceritanya Di restoran itu Gue lagi silahat Terimakan Main comot aja Makanan gue Pakai tangan Dirauk Eh Langsung kata Dia senior Bang Gue bilang gitu Lu punya etika gak Jangan main comot-comot Ayo makanan orang Tanya dulu Boleh minta gak Dan gue gituin Dia malah nyonggup Bang sama gue Gue bilang Yaudah bang Kita gak usah ribet disini Diluar aja yuk Gue bilang gitu Abang mau dimana Akhirnya Ya gue dipisahin kan Tuh Manak-anak Pada semua yang lain Gue juga akhirnya Minta maaf sih Gue bilang Gue gak sopan Gue Ngajakin Berantem Gue gak sopan Tapi gue juga gak suka Caranya dia Lagi makan Main rauk aja Kan makanan Kesannya gimana Gitu ya kan Iya Gue Gue juga tau etika Bang Kalau orang lagi makan Tapi itu bukan Bawaan Bawaan Boti lo ya Jadi Salon Bukan Bukan bang Bukan ya Gue Bukan gue Gimana ya Warna dia Gak ngaragain Orang lah Ibaratnya gitu Gue beraninya gitu Karena Dia Harusnya lo Mau disegani Nama orang Lo harus segen dulu Soalnya lo Boti doang ya Soalnya gak dicampur juga Sama Alkohol kan Ketika lo gawe Gue Minum Minum tetep bang Di sehari gue minum Gak pas gawe Oh enggak lah Iya Mulut kan bau Iya Pasti ngaco Soalnya Pasti ngaco Di Ciban Pasti ngaco Sensi kan Dulu kan gue Belanjanya Di biak juga kan Gue kering ke biak Gue dulu Belanja Banyak lah Rochel Amnet Dum Dumolit Banyak banget Gue itu Dulu Pernah gue bawa juga Ke restoran Yang paling gila sih Kamet Kamet sama bad Kayak leksok Yang ungu Warna ungu Aduh Udah sama bad Kayak leksok Sama banget itu Makanya udah gak ada lagi Biak Lo gak pernah Ini apa Lupa gitu Apa Apa kejadian Kemarin Atau begitu Saking banyak Kalau Gue Banyak banget sih bang Kejadian Ya gue Sampai Komain orang Pernah Gara-gara Botik Sampai orang masuk Rumah sakit Sampai sekarang Orangnya masih hidup Dia bilang Kan gini Ada tuh Apa Adek-adean gue bang Masuk Di Pangsel Itu Dia bilang kan Ketemu tuh Satu blok Lu anak mana Digitin kan Gue anak dayak Ada adek-adean gue Oh lu anak dayak Berarti Abang-abangan lu dulu Yang bantai gue dong Di PGA Dia bilang gitu Di pendek Nih gue nih Masih ada bekasnya nih Di jahitan gue Dia bilang gitu kan Terus-terus Iya Iya itu abang-abangan gue Yang ngangin lu Oh abang-abangan lu Nanti gitu Iya itu kan Masalah dulu Masalah lalu Kita sekolah Ya kan Banyak bang Gue kena Kena botik ya Gara-gara Bantai orang banyak Waktu tawaran Iya Tawaran Udah Pokoknya Kalau udah kena Kamelit Udah Selon deh langka Rasanya dunia Milik sendiri Iya Kayak-gakak ada Kayak-gakak ada Orang lain Udah Dunia milik sendiri Tapi lu Kalau lagi Tawaran gitu Kalau misalnya Sampai ada yang Masuk Rumah sakit Kayak gitu Pas lu Misalnya ngedrop nih Udah Setelar gitu Ini ya Kasiatnya Ibaratnya ya Nah lu ada Rasanya gimana Maksudnya Dia Dia Koma gitu Ya gue Nggak tega lah Bang Pasti Karena lu denger kan Lu tau gitu Maksudnya yang tadi Wah ini yang tadi Gue ini Itu bang Itu gue kejadiannya Gue mau Ujian pola Itu gue mau Lulus SMK Kalau nggak salah Itu ujian pola Masih 3 bulan lagi Jadi gue tawaran Dayaknya sebut Dia sosokan Jadi tuh Dia itu Mau Masuk sebut Baru Klasik SMP Mau masuk sebut Gitu Tapi dia Pakai tanah SMA Dulu bang Ya Pakai tanah sekolah Gue kan Nggak tau lah Kalau dia anak SMP Atau SMA Gue nggak tau Karena tuh Masih seragam Ya udah Dia yang gue Tomprok Di depan matanya Ada dia Ya dia Itu Udah kayak ayam bang Udah kayak ayam disebeleh Kelojutan bener Sampai kelojutan orang Darah udah Dimana-mana bang Di tol Kan itu Kejadian di tol Oh di tol Di tol Gue ributnya Samping tol Oh Jadi Kalau pede kan Arat turun ke bawah itu Mau tol bintaro Sepong Gue ribut di tol Di situ Oh disitu Kejadiannya Kejadiannya disitu Mau maghrib Kalau nggak salah itu Mau maghrib Pengen azan maghrib Berarti Gue Gue dikenalin ya Ciri khas Gue bang Sekolah Gue pake topi Warna kuning Gue pake jaket kuning Udah ciri khas Gue Gue dikenalin Berarti Sampai sekarang pun Misalkan banyak Tauran juga Unsurnya Ada Boti juga berarti Boti Ada Ada Minuman Ada bang Pasti ada gue Orang sampe bilang Wah Si Kamal Take ball Kayak gini Ada bang Kampungan Waktu itu Ribut kampungan gue Iya Deput kampungan Gue sampe dibilang Tengok bal Ngisi wapak Gini-gini Padahal gue kan Kagak kayak gitu-gituan Orang gue Istilah kata Kalau walam lah Kalau gue kena Ya kena Karena ya Nggak kena Kalau gue gitu Mungkin lu bagiku Mungkin lu bagi gue Mungkin Dia lagi ngebacok gue Pedangan dia tumpul Apa gimana Jangan tau juga Gitu Karena Jaket gue juga kan Pasti Tebel Nggak mungkin Gue pake jaket tipe Tapi lu belum pernah kena Pernah bang Jempol gue Pernah kena gear Jempol sama Paha sih Gue kena gear Yang parah Belum Cuman ya Belum Belum ada Jangan sampe sih Jangan sampe lagi Terulang lagi Jangan sampe Udah Bukan masa-masanya lagi Nah habis lu Akhirnya Gawe Di restoran Lu masih Ngeboti tuh Iya Tapi kejadian di restoran Yang paling lu berkesan Yang itu doang Yang Sama Senior lu Iya sih Gue orang kagak Ini bang Nggak pernah Ada 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 orang-orang Yang baru Anak baru Gue suruh Karena kan gue Gue juga kan dulu Senior Nyuruh gue Misalnya Ambilin cabai Misalnya Gue tau lah Karena disuruh senior Gue gak enak Terus Anak baru itu Baru Dua minggu lah Terjadi disitu Gue cuma Lu yang cepetan Yang mencuci beras Yang benar Gue bilang Jangan lama Lu bacot amat Gue digituin Langsung gue Teng-teng bang Disitu Gue Teng-teng Langsung Badannya Ngomong apaan Lu barusan Gue bilang gitu Bacot amat Gue dulu dididik Begini sama senior Senior gue Gue bilang gitu Lu kalau gak Begitu ya Lu jangan kerja disini Gue bilang gitu Lu baru gue Prent Begitu aja Lu bilang Gue bacot Lu baru Kemarin sore Lu Gue bilang Anak baru kemarin sore Udah ngecon-ngecon Ya bang Maaf bang Ya bang Maaf bang Gue bukannya gitu Dimana ya bang Karena gue juga Sama senior-senior Juga sama Ya gue Disilah kata Wajar lah Kalau gue udah jadi senior-seniornya dia Gue nyuruh dia wajar Ketuali gue Pantaran dia Masuknya Ya baru dia bilang bacot Gapapa Karena gue udah atasan dia Udah lama juga kan Gue kerja di restoran Ya soalnya di dunia restoran juga Senioritas juga ya Senioritas juga bang Sama Senioritas juga Gue kan Satu Restoran gue Ya Lumayan gede juga Namanya bang Ada juga namanya Boleh gue sebutkan ya Gak usah lah Kalau restorannya Iya Restoran besar juga sih bang Di Pondok Indah Iya Gue kan Rumah Pondok Pinang bang Deket Jadi Pondok Indah Oh deket rumah juga ya Oh aneh dapet ya Deket banget Iya lah lima menit Nyampe bang Nah setelah itu Lu kan Akhirnya Ini tuh apa Gojek Gojek Gue Banyak juga Kisah di Gojek Banyak juga gue Karena baci Banyak juga gue Dulu kan Masih baru Baru banget Gojek tuh ya Gue baru Istilahnya nongkrong lah Menanak Gojek baru Tapi itu temen-temen gue Juga Masih gue kenal Menanak Gojeknya Mas Nah waktu itu Malem-malem kan Gue ngojek tuh bang Tertanya Gue sama temen-temen gue itu Ada tongkrongan Dulu gue di order Picktip gue Kena order Picktip gue Orderan Picktip Dia maksudnya nih Orderan Tapi Picktip Iya Nggak ada Ininya Nggak ada Barangnya gitu Nggak ada barangnya Barangnya ada Cuman dia Nggak mau bayar Kena order Picktip Itu kan Gue juga dikomporin lagi Temen-temen gue Gue kena juga Gue kena Terus Apa namanya Gue Gue dikenal Orderan Picktip itu Temen gue bilang Nuh mungkin Nuh anak yang di belakang Pondok Indah 2 Tuh Dia sering banget tuh Main-main Orderan Picktip Terus gue bilang Yang bener lu Iya Lu paraninnya Nggak mau balok bang Gue balok sendiri Gue bilang Eh kita sama-sama Nyari rejeki Di jalanan Maksudnya apaan Pada main Orderan Picktip Begini Akhirnya Dia bilang Nggak Gue kagak orderan Picktip Tapi bukan Ternyata bukan dia bang Ada orang lain Iya Ternyata bukan dia Mungkin orang lain lah Yang miseng Gue kena orderan Picktip Begitu Gue Buain balok bang Beneran sendiri Gue Apa temen-temen Lu mah gila Orang Begitu aja udah Langsung lu main balok Kagak gue Kagak Nyaya gue Kagak Kagak demen aja gue Kalau tinggal aku Dia begitu Kalau bilang Kalau lu mau Apa Narik Dapet orderan Ya yang bener lah Jangan Kayak gini Picktip Tapi bukan dia bang Jadi Adalah orang yang iseng Mungkin Di order Picktip Dulu kan Jaman-jamannya Gojek tuh main Picktip Udah gak Sekarang kan udah Udah rapi lah Sistemnya Sama ini Dulu Bini gue Gue kan Gojek tuh ya Jadi Bini gue kan Kerja di Carver Nah Mantan Bini Gue turunin Di sebelah sini Jauh sama pintu masuk Gue turunin Di sebelah sini Terus Jalan kan tuh Bini gue Ke arah pintu masuk Belum Belum sampai pintu masuk Bini gue udah digandeng Sama orang Sama cowok Anak gojek Puset gue Mengkelap bang Gue habis Kena Gue Mengkelap langsung Gue turun dari motor Gue kejar Gue langsung Gue cekal tuh bang Jaket Eh Emang dia siapa lo Gue bilang gitu Main rangku-rangku aja Bini gue langsung Udah yang Udah yang Kayak gitu Lu tau gak ini siapa Bini gue Main rangku-rangku aja Gue bilang gitu Sama nih Jaket kita Ijo-ijo Gue bilang gitu Sama nih Jaket kita Ijo-ijo Gue bilang gitu Agak bang Mapang Mapang Jadi dia Emang sering belanja Di restoran Ini gue Bini gue Mantan Bini gue Jadi Mungkin dia Sering Canda Maksudnya gue Cuman gue Cacanya Dia ngangkul Kebetulan Gue lagi Kena cece Ya kan Gue jadi Panas Panas Beginya langsung Orang gue jekin Berantem Aduh ampun Tapi Banyak Banyak juga sih Orang Menurut lu Banyak gak Yang misalnya Ojol pada Ngeboti Biar semangat Gue Kalau sekarang Gue kurang tau Kalau dulu sih Zaman gue Banyak Kalau zaman gue Di era lu Banyak Karena kan Buat semangat Bang Narik Iya Biar Dapat banyak Trip ya Iya Biar Dapat Duitnya Banyak Semangat Bang Semangat Bang Lo Dapat Apa gitu Kejadian gitu Sama Cewek Waktu lagi Gue jek Banyak Bang Yang lucu Itu gue kan Gue sampe Ungkap Ini ya nih Buka aib nih Jadi itu Gue kan Ngojek Gue kan kerja Di airport Black Bulls Nah gue kan mainnya GoFood tuh dulu Di airport Black Bulls juga Nah Adalah Sebuah satu Lestoran Di karyawan itu Writersnya Gue demen Gue demen Cerita nih bang Udah Udah nikah Bini gue udah nikah Gue demen Terus Gue minta lah Nomor teleponnya Gue ngakuin itu Cuman sambilan Gojek Gue kuliah Gue sama kuliah Iya Dia percaya bang Gue bilang Gue sambilan doang Gojek Gue kuliah Mana lo kuliah Adalah Di satu kuliahan Di daerah Jakarta Barat Gue bilang gitu Kalau gue sebut kan Gak enak Terus Gue bilang Adalah satu Di Jakarta Barat Daerah Jakarta Barat Kok kamu kuliah Iya kuliah Cuman nyambil doang Di gojek Iseng Terus Gak lama-lama Gue ajak jalan lah bang Gue ajak makan Terus gue ajak Nonton Terus cewek itu Mungkin ada rasa juga Kalian Nah Nah Esok harinya itu Gue sepik bang Yang Gue udah Manggir sayang-sayang Nanti gue udah Kayak pacar Gue bilang Yang Main ke Terus gimana tadi Ya Gue jalan tuh Ya kan Sama dia gue bilang Main ke kosan gue Gue bilang gitu Kayaknya Nanti cewek Ayo dari mana Ada dari Lebak bulu sekarang tengah Gue bilang gitu Gue bukan ajak kosan Tapi itu hotel bang Gue bilang kosan Licik banget ya Hidup gue ya Terus Terus dia bilang Yaudah ayo Kapan Malam minggu aja Gue bilang gitu Terus Kata-kata cewek Kok kosan kamu Gak ada bajunya Gak ada barang-barang Poles banget Iya Poles banget tuh orang bang Ya orang Sunda bang Orang Tantau Dia bilang Iya baju aku Lagi Pada di laundry Gue bilang gitu Lagi di laundry Iya kok Gak ada bajunya ya Barang-barang tuh Gak ada Cuman TV doang Dia bilang gitu Iya emang begini Sabun-sabun juga Iya belum beli Gak ada Terus Yaudah lah Gue main disitu Mereka besokannya Dia ngecat gue bang Begini Aku Aku kangen sama kamu Kan Dia bilang gitu Terus Mantan bini Gue baca Wadi Ini siapa Dia gitu ya Kayak gue kenal nih Cewek Kayaknya gak asing Dari orang Jujur lah Gue berantem disitu Mereka besokannya Akhirnya dia bilang Yaudah Kalau lo gak mau jujur Gak apa-apa sih Gue kagak enak Gue kasihan juga Bini gue kan Gue jujur Gue bilang Iya ada di satu Lestoran tuh Lestoran ini Gue bilang gitu Anaknya ini Gue bilang gitu kan Yaudah akhirnya Paranin tuh bang Mantan bini gue ngamuk kan Akhirnya mantan bini gue Ngamuk tuh bang Yaudah akhirnya Yaudah Gue berantem Gara-gara itu sih Terus gue Merantau bang Gue ke Papua bang Ngapain Papua? Kerja gue Kerja apaan? Kayu gue Kayu? Iya Dimananya Papua? Gue di Jayapura bang Di Sentani Oh di Sentani Di Nimbokrang Nimbokrang gue Di daerah Nimbokrang Masih ngitap juga? Di Papuan gue di Papua Hah? Masih ngitap juga? Iya masih Dapetnya dimana? Gak kan gue Jadi disono Itu gue nanya-nanya bang Oh ada juga yang jual? Gak ada Disono ada bang Mahal ya? Ada juga Mahal banget Jir Gak bilang Gak dong Macau banget ini Gak sesuai ekspektasi Jakarta Gak Harganya Mahal banget bang Gila TM Selem aja bisa Pego bang Disana 150 ribu ya Satu lempeng Beneran Di spek Gila gue bilang Kena juga gue di Papua Itu gue di Jayapura Lama banget Gue lumayan 3 bulan Gue di Di sono gue Ampe Banyak juga cerita Di sono Di Papua Amal anak Papua Amal anak Papua Gue banyak Jadi Gue itu kan Ada di perusahaan kayu Gue di sono Di industri Nah Jadi kalo orang Sono itu Orang bilang itu Kalo dia gak mabok Dia lebih sopan Daripada kita Tapi kalo Cepuk Jangan Jangan harap Kita bisa Ini ya Nama dia Pasti Pasti berantem bang Gak mungkin gak Pasti berantem Ya jadi Gue di sono Makanya kalo Orang-orang Nokip Pada Mabok Gue gak Bukan apa-apa Bukan takut gimana ya Bukan lagi Di kampungan sendiri Karena kita Belum tau medan bang Disana Karena kan gue di hutan Oh di hutan Dalam hutan Iya Gue Gue bukan di kotanya Doang Gue di hutan juga Iburan lo ngapain Ya gue Gimana ya gue Di sono Yang gitar doang Gue hiburan Gak ngapain Gue di sono Gak bisa Ya paling jalan-jalan Yang Gue emang Pemandangan sih Indah-indah Kalo di Sonoba Top lah Kalo pemandangan Di top Gue itu Pernah gue di Begal Malem-malem Jam Jam 3 Jam 3 Jam 3 Malem Gue disana Ya gue Itu lagi Buat duit Bos gue Itu Gue lagi Buat duit Bos gue Truck gue Itu di hadang Amat orang Papua Lagi mabok Iya Lagi mabok Orang Papua Bos supir gue Itu orang Manado Bang Orang Manado Nah Gue bilang bang Berani gak Gue bilang gitu Wah saya gak berani Bang Apalagi gue Gue bilang gitu Gue baru disini Gue bilang ke Medan Gue bilang gitu Gue gituin Dia yang lamaan Gak berani Orang Manado Lepir gue Dia mau minta duit Ini bang Gak ada Orang Manado Lepir gue Yaudah nih gue Taruh duit di bojok Lu jangan ngomong Ngomong siapa-siapa Gue cuman Bodi 100 ribu nih Lepir gue Ke kantong Dia bilang Eh adik Kok turun Sudah Kenapa Gue punya Sepuang kah 150 kah 200 kah Tidak ada Foto Setipu-tipu Saya potong Kalau disini Akhirnya Akhirnya Gue ngomong Belak-belak Panjang lebar Gue bilang Gue punya duit 100 ribu Gue bilang gitu Negul ya Iya Sama rokok Sampunamil Gue punya bang Rokok Sampunamil Gue punya Akhirnya gue kasih Rokok sama 200 ribu Kok jalan sudah Dia bilang Oh ya terima kasih Gue parang bang Panjang banget Akhir gue Ngepupan Iya gue Apaan yang gue mau lawan Gue bilang Di tengah hutan ini Gue di parang Jalan Gue bilang Gue parang Gue tombak Aduh lucu Besok Karena gue ngadu Ke bos gue Gue bilang Gue di begal Yaudah samplein Jadi besok kita naik Yaudah pas gue Di palang lagi Orang mabok Sama orang mabok juga Dia minta duit Sama minta rupo kan Terus kata Ya ketunggu Sudah kata Bos gue kan emang punya bacing Itu duit Bacing ditara duit 50 ribu Di pulung-pulung dimasukin di ujung bacing Eh kalau ambil sudah Dia bilang gitu Eka ujung kaki sampe runjak Sampe ujung rambut saya minta maaf sama kakak Tapi dia takut dia Dia takut dia gak berani Gue Gue mpake tawa-tawa bang disitu Dia paling takut tuh Sama aparat bang Dia sama orang-orang kayak gitu Mereka berani banget ya Kalau sama aparat dia takut Terus gue pulang dari Papua Balik ke Jakarta gue Itu Kalau gak salah 2018 Akhir udah kalau gak salah 2018 Akhir itu gue Ke Jakarta lagi Akhirnya Gak kerja lah gue Terus Dapet Itu panggilan yang Gue bilang tuh yang gue bukain Nestoran Vicky Sama Seperti itu Dari temen gue Gue punya kenalan Manager Atis Managernya Vicky gue kenal Terus Sama manager Indra Bakti gue juga kenal Dia bilang Mau gak buka restoran kan Di daerah Bukasi Kalau Indra Bakti kan Kalau di Vicky Di daerah Jakarta Timur Itu apa sih Namanya lupa gue Departemen lah Departemen Departemen Ya gue Dari situ Corona kan tuh Akhirnya Corona Berhenti gue kerja bang Gak kerja gue Di rumah Di rumahnya tuh gue Terus Dagang Mempanikan Cupang Dulu kan zamannya Ini kan Cupang Iya mencupang Sudah Mempanikan Cupang Sambil gue jalanin Turnamen Gue kan I.O. Turnamen ML juga gue bang Di Jakarta Selatan Oh Oke oke Gue I.O nya Sampai sekarang Sampai sekarang? Masih bang Masih gue ngejalanin Sambil gue jalanin-jalanin Ini gue akhirnya Dipanggil lagi Sambil bos gue disini Yang dulu di Papua Oh buat Ke Papua lagi? Enggak Gue kerja disini Di rumahnya Oh Oh akhirnya Karena bos lo Percaya sama lo Akhirnya Lo sekarang Di tempat bos lo Di rumahnya Iya emang Berarti lo Kalau urusan pekerjaan Memang Bisa dipercaya lah Gitu ya Dan Alhamdulillah bang Iya narkoba Enggak Enggak mempengaruhi lo Dalam bekerja Enggak lah Jangan lah Jangan sampai Itu kan berarti Prinsip lo juga Gitu ya Kalau orang Betawi bilang kan Dimana kita kerja ya Harus Jaga sikap Baik Ramah Jujur Yang penting itu jujur bang Kalau orang Betawi bilang itu jujur Kerja dimanapun Dimana juga Kerja Harus jujur Intinya jujur bang Berarti sekarang lo udah nikah lagi lo ya Belum 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 bang Yang pertama udah punya anak juga Belum Itu Dari gue belum bang Jadi Kasusnya juga Sadis juga sih itu Dia selingkuh Gue tuh pas gue di Papua Oh yang pas lo ke Papua Dibalikin Gue karma kali bang Karena gue Karma lah Kalau gue bilang sih karma buat gue bang Gue banyak bandel Gue banyak salah juga kan Orang tua Orang gue Banyak kuat salah gue Karma gue ya begitu Gue udah tinggal sama Bini Nah lo Akhirnya Mutusin Nggak Ngeboti lagi Kenapa ya Gue udah tobat Yang nengokap gue bang Gue udah kasihan Nengokap sama bokap gue Karena kan Orang tua gue bilang Buat apaan sih Kayak gitu-gitu Udah gak ada jamannya Udah gak ini Nengokap gue tau bang Sering banget Namuin Di tampung celana gue Di jaket Tau lah Nakal gue Bandel gue Tau banget Dari sekolah Tau banget Makanya yaudah Kamalin siap Gue bilang Gue gak bakal Kenal Yang namanya narkoba lagi Mak Makanya gue udah Udah males lah Nama narkoba Udah gak ada jamannya Kalau gue Gue pikir Udah dewasa Bukannya Masih kayak dulu lagi Pikiran gue udah kayak gitu Cari duit Cari keluarga yang bener Yang serius Yaudah jalanin hidup aja Dampak lo ada gak Yang lo rasain? Banyak banget bang Ya gue Semenjak Gak kenal Yang namanya narkoba Itu gue udah Seneng banget lah Udah gak Biasanya kan gue Pelangak Pelongo Pelangak Pelongo Kalau gak kena Gituan Ya kan Bego Kena gituan Gue sekarang Udah lama Gue gak kena Ya Alhamdulillah Enak Pikiran gue juga Enak Udah sekarang Udah tenang Gue kayak dulu Dulu kan Gak ada boti Gak ada duit Gue raba kan Udah kemana aja nyari Ada Iya Markir lah Ngamen lah Gimana Biar bisa ngasihin duit Buat beli Buat beli Kalau dulu Sekarang gue udah gak Alhamdulillah bang Jangan sampai lagi Kena Yang namanya Narkotika Tapi yang lo Lo rasain di badan lo Sekarang apa ya Ada Maksudnya Sisa-sisa Lo pake Boti Lumayan lama tuh Pada sakit sih Pinggang gue yang kena nih Kayak orang tua Gue kayak nenek Mau gue kena Kayak Sakit bang Pinggang gue ya Kalau itu kadang-kadang gue sakit Pinggang Padahal umur gue baru 29 Pinggang udah Nenek nih Sakit bang Iya Tapi lo Udah pernah Check up ya gitu ya Maksudnya ginjal lo Dan nyenen Belum bang Sampai sekarang Ngeri gue takut Iya Tapi Waktu itu Pas masuk Di restoran nih bang Itu Cek up itu Parah bang Sampai Pup aja Kita diperiksa bang Pas gue masuk restoran itu Darah Pup Itu diperiksa bang Semua ronsen Itu kan dibayain dari Ini Tapi alhamdulillah Lolos Lolos lah ya Aman ya Padahal kan itu gue Lagi jaman bandel-bandel ya itu Iya bener-bener Iya Sakit banget bang itu Asli Baru lulus sekolah Makanya gue lagi jaman-jaman Wah Gue udah optimis Gak bakal gue diterimanya Kalau begini Gue udah optimis gitu bang Akhirnya Allah ngendakin ya Gue buat kerja ya Gue jalanin Akhirnya diterima Ya berarti Hoki lo Juga dalam bekerja Emang Bagus gitu Wah hoki gue Di restoran itu Gue baru masuk 6 bulan Apa 9 bulan Dulu kan ada Oting Jalan-jalan itu Ulang tahun Restorannya Di Era Ancol Aku tuh Lalu itu ada Doorpress Handphone Blackberry Z10 Itu Dulu Ada Blackberry Z10 Keren banget Iya Woy dulu Blackberry Z10 Mahal banget bang Nah Itu Pas pengocokan Nama gue bang Yang keluar Demi Allah Gue sampe Senang banget bang Beneran Orang senior gue aja Yang 10 tahun Yang 15 tahun Kerja Dia bilang Saya syukur Saya kerja disini Mal belum pernah Saya dapet doorpress Kamu yang baru 9 bulan Kamu udah dapet Doorpress Kamu keren juga Hoki kamu Kan Nama rejeki Kita gak ada yang tahu Beneran bang Terus Kejadian juga Musibah Perusahaan Gara-gara gue juga Gara-gara Kan kalo Di kerjaan itu kan PKWT ya bang Ada namanya PKWT kan Jadi itu kan Harusnya Gue kan kontrak 2 tahun Kerja Gue cuman setahun bang Langsung jadi karantetap Kesalahan dari Management Demi Allah Kesalahan dari management Jadi gini Lucunya gitu Gue itu Tanggal 14 Kalo gak salah Tanggal 14 Februari Itu gue udah Udah tari tangan kontrak Buat PKWT 2 2 tahun berikutnya Iya Sampai akhir Bulan Februari Belum ada Tari tangan kontrak Karena kan gue Di perusahaan gue Ada SPSI nya itu Bang Seringat pekerja Orang Indonesia ada Gue bilang Aduh Gue bilang Pak Saya Tari tangan Tanggal 14 Februari Kok sampe sekarang Belum ada Tari tangan Yang bener Kamu mal Beneran pak Belum ada Tari tangan kontrak Besok ikut saya Kita meeting Bareng-bareng Kayaknya Gue meeting tuh Bareng-bareng Ya kesalahan perusahaan Perusahaan tadinya Gak mau Tentang Gak mau ini bang Gak mau Langsung gue Karang tetap Maunya Gue Tapi disitu Ada dendanya bang Ada Pokoknya Jalur hukumnya Ada lah Endang-endangnya ada Terus Kalo kamu Gak mau bayar Kamal Eh Kalo kamu Gak mau Karang tetap Kamal Kamal Kamu berani gak Kamu berani gak Bayar kamal 45 juta Dari sini Sama aja Bang pensinan Akhirnya Gak berani Itu perusahaan Jadi Akhirnya perusahaannya Yaudah Karang tetapin gue Gitu Karang tetapin gue Makanya gue Alhamdulillah Beruntung banget Gue kerja di Itu restoran Asli Banyak banget Baca gue Macem-macem Itu segala rupa Wah Apalagi koki Bang Iya Iya Paling Ibadet Kalau di restoran Jadi koki Ya udah Ini lah ya Pangkatnya tinggi lah Iya Pangkatnya tinggi Kalau koki itu Pangkatnya tinggi Makanya Dulu Anak waiters Anak Mana aja lah Restoran-restoran lain Banyak yang temen-temen gue Tapi Ya gue Cintanya sama mantan dini gue Siang Gitu Cintanya kesitu gue Makanya gue Jadi Yaudah lah Biaran gue Emang gue Jodoh gue Di pipi Gue bang Gitu Mantan listrik Berarti mantan lo juga Udah nikah Udah bang Itu yang dia Semenjak dari gue Ke Papua Udah nikah Udah nikah Lo punya anak Berarti sekarang Kedepannya Lo tinggal Ya tinggal Kalau misalnya Dapat jodoh Lo kerja lebih baik Membahagiain orang tua lah Gitu ya Iya bang Alhamdulillah Itu yang Target gue sih bang Pertama Ya Sekarang lagi Bagi orang tua Yaitu Target gue Sekarang Udah gak jaman Nakal-nakal lagi Ya paling gak Buat yang Pada Nonton Podcast kita Kali ini Bisa Apa ya Ini buat yang pada Aktif ya Yang pada aktif Pada Maka Harus bisa bedain Sebetulnya Antara Pekerjaan Sama ketika Lo memang Pingin Apa ya Bersenang-senang Gitu Iya Benar Jangan sampai Dicampur adukin Iya kita harus Tahu tempat juga Karena Banyak kan Orang kan juga Pas gawe Kayak gue dulu nih Mau gawe Mau Nongkrong Wah Pajar aja ya kan Celeng-celeng aja Udah di tempat kerjaan Makanya Susah Apa Dapat kerja Kayak gitu Jadi hokinya juga Engga 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 Kepuka juga Gitu kan Engga dapet peluang-peluang Yang lain Karena orang Lihatnya ya Orang dia kerja Begitu juga Namanya juga Pecandu Gitu kan Iya Benar Makanya Ya kalo buat yang sekarang Masih Orang-orang aktif Kalo bisa Berhenti aja Lampung Kalo ga bisa Langsung ke-legis Berhenti pelambung Insya Allah bisa kok Saya aja bisa bang Gitu Karena Semua itu kan Emang ada dari niatan Hati kita sendiri bang Bener kan Hati kita sendiri Ntar kena Adalah Musi jatih dari Allah Pasti ada bang Kita bisa berhenti gitu Pasti ada musik jatih semuanya Pasti kita Ketika kita berhenti Dari narko Pasti ada hal-hal Baik juga Yang bakal Dateng gitu Banyak Insya Allah Pasti banyak bang Gue kan Ya berkata gue Pinter lah ngajinya bang Sholat pun Gue emang kan Dulu Rajin Yasminya Gue kenal narko Gue udah Garang Lupa Iya Ya gue sekarang sih Alhamdulillah Pengen mendekatin Lagi bang Sama Allah Jadi udah Oke lah Masa-masa kita Ya udah Udah pernah ada cerita lah Gitu Buat nanti Di depan Nah gitu Udah ada cerita kita Yang dulu kita bandel Ya udah Karena senior Gue bilang gitu Anak laki Kalau gak bandel Bukan anak laki Dia bang Anak laki Itu harus bandel Dia bang Kalau anak laki Gak bandel Bukan anak laki Kata senior gue Iya bang Senior gue bilang gitu Kalau anak laki Gak bandel Bukan anak laki Dia bilang Ya paling gak Sebandel-bandelnya Jangan sampai bego lah ya Iya Sebandel-bandelnya Jangan sampai bego Iya Lagi kalau begonya Kelewatan Nyusahin akhirnya Nyusahin orang tua lagi Nyusahin Nyusahin semua orang Mencewein banyak orang lah Jadi Iya Itu yang bikin Black Oke Siapa Kemal Semoga juga Lo ke depannya Setepatnya nanti Dapet Jodoh Terusnya Usah punya Anak juga Jadi lebih fokus lagi Dalam Apa ya Ke masa depan lo juga Dan orang tua lo Jadi semakin Bangga lah Ngeliat perubahan lo sekarang Amin bang Amin Makasih ya Bang juga Biar sehat selalu Bangga Biar tambah jatuhnya Amin Amin Dan semoga juga Orang-orang yang pada nonton podcast kita kali ini Yang mungkin juga relate Atau Berhubung ceritanya Tentang Boti Ya bisa Palingkah yang bagus dari cerita Kamal ini Adalah dia bisa Ketika dia bekerja Meskipun Ini jangan ditiru juga gitu Meskipun dia memang Bake Tapi Dia tau Tau gitu Kalau gue sekarang kerja nih Gue gak boleh Lebih dari Jangan sampai Mengacaukan pekerjaan gue Gitu Tapi yang paling benar Memang lo harusnya Ketika lo bekerja pun Ya jangan sampai lo kena Narkoba Kayak gitu kan Karena Ya mungkin kan setiap orang Badannya beda-beda ya Mungkin kalau Kamal Masih bisa Ngontrol ya Kalau mungkin orang lain Mungkin gak bisa juga Ngontrolnya Akhirnya jadi Berantakan Sekarang seorang kan beda-beda Iya Takutnya Ada yang Tinggi kan ada yang rendah Makanya Kalau bisa sih jangan Apalagi ntar ada saingan Dan tempat pekerjaan kan Tau gitu kan Wah dia pake narko Akhirnya lo dijatuhin Akhirnya lo keluar Yang harusnya lo bisa berkarir Disitu jauh lebih bagus Akhirnya karena Lo pake narko Akhirnya lo jadi Dipecat Nah akhirnya lo susah lagi Buat cari tempat pekerjaan lain Di bidang yang sama Karena kan akhirnya jadi Oh jangan diterima Dia emang pake narko Kerjanya di gini-gini Akhirnya Ya Lepas kesempatan Berkarirnya gitu kan ya Iya Bener Dan buat yang lain Pengen podcast Lo bisa langsung DM aja Instagram The Bodos Ya insya Allah nih ya Pasti Gue jawab Dan kita akan jadwalkan Untuk podcast Bareng Kayak gitu Oke Sampai jumpa Di konten-konten berikutnya Gue sign out Ada juga Amal Sampai jumpa Di Tempatan berikutnya Ciao Ciao Sampai jumpa